Hai semua, saya Inti, selamat datang di channel Youtube saya. 36 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 26 April 1986, pukul 1.23.40 dini hari, reaktor nomor 4 pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl yang berlokasikan di dekat Pripyat, Ukraina, meledak. Atap reaktor seberat 1.200 ton terhempas akibat kuatnya ledakan. Selanjutnya, ledakan kedua dan ledakan ketiga segera menyusul. Tanpa adanya, perlindungan dari atap reaktor, senyawa uranium, grafit, dan radioaktif segera tersebar ke atmosfer. Tugas pemadam menerima laporan bencana kebakaran di reaktor nomor 4 dan segera menuju ke lokasi untuk melakukan tugas pemadaman, tanpa menggunakan baju atau pelindung keamanan apapun. Setiba di lokasi, beberapa petugas mulai merasakan muam, muntah, bahkan sensasi terbakar pada kulit mereka. Selanjutnya, lebih banyak lagi petugas pemadam yang diturunkan ke lokasi untuk membantu dan menggantikan tugas pemadaman. Kejadian ini baru dilaporkan kepada Michael Gorbacov, Sekretaris Umum Partai Komunis Uni Soviet pada pukul 5 pagi. Namun, menurut keterangan Gorbacov, laporan yang diterima olehnya adalah bencana kebakaran. Tidak ada kata ledakan sama sekali dalam laporan tersebut. Hingga pukul 10.30 pagi, 43.000 penduduk priblad masih beraktifitas seperti biasa. Pemerintah Uni Soviet bahkan tidak memberitahukan informasi apapun tentang hal ini. Menjelang petang, level radiasi sudah mencapai 7 ronjen, atau meningkat 600.000 kali dari level normal. Pada saat pemerintah tempat melakukan pengecekan, level radiasi sudah mencapai 2.080 ronjen. Di mana, kadar normal tubuh manusia hanya mampu menyerap radiasi 2 ronjen per tahun. Di saat ini, level radiasi di area sekitar reaktor 4 sudah tidak dapat diukur dengan alat pengukur radiasi karena sudah mencapai batas maksimum. 30 jam setelah terjadinya ledakan, pemerintah tempat baru mengambil tindakan. 1.000 bus diturunkan untuk mengevakuasi penduduk priblad. Mereka hanya punya waktu 2 jam untuk berkemas dan berkumpul. Supaya tidak terjadi kerusuhan, pemerintah tempat memilih untuk tidak mengunggalkan fakta tentang bahaya radioaktif ini kepada penduduk. Sehingga, banyak penduduk yang masih menganggap remeh kepada pembunuh yang tidak terlihat ini. Beruntungnya, hanya dalam waktu 3,5 jam, 43.000 penduduk priblad berhasil dievakuasi dari daerah ini. Selanjutnya, hanya tersisa aparat keamanan dan para ali yang berada di lokasi ini. Saat ini, arah angin telah membawa radioaktif menuju ke Sweden dan Eropa. Pihak Sweden segera mengkonfirmasi hal ini ke pihak Unisoviet, namun dibanta oleh pihak Unisoviet. Amerika Serikat dan Eropa mengarahkan satelitnya ke arah Unisoviet. Dan, terlihat dengan jelas, asap mengepul keluar dari lubang reruntuhan reaktor nomor 4. Akhirnya, pada tanggal 28 April 1986, pihak Unisoviet secara resmi mengumumkan bencana nuklir Chernobyl. Di saat yang sama, Moskow mengirimkan 80 armada pesawat helikopter untuk memadakan api di inti reaktor nomor 4. Namun, pada saat ini, suhu sekitar sudah mencapai 120-180 derajat Celcius. Pesawat helikopter hanya mempunyai terbang dengan jarak 200 meter dari atap reaktor. Awak pesawat dan aparat keamanan ditugaskan untuk menuangkan pasir dan asam borat sebanyak 6.000 ton ke dalam reaktor, dengan tujuan untuk memadakan api reaktor. Di hari pertama, mereka menggunakan 100 unit pesawat helikopter. Dan di hari kedua, menggunakan 300 unit pesawat helikopter. Di saat ini, radiasi di atas reaktor sudah mencapai 3.500 ronzen. Sebagian awak pesawat bakal melakukan 33 kali penerbangan dalam sehari. Efek radiasi setinggi ini cukup untuk membunuh nyawa mereka. Semua orang yang terkena efek radiasi akan dirawat di rumah sakit Mosko, yang dikhususkan untuk menangani pasien radiasi. Efek radiasi memiliki masa inkubasi. Radiasi dapat merusak sel tubuh yang sehat, sehingga tidak mampu menciptakan sel baru. Walaupun bisa membuat sel baru, bisa dipastikan sel baru ini akan tumbuh tidak normal dan memicu penyakit kanker. Meskipun lubang reaktor telah tertutup, namun suhu dan radiasi terus meningkat. Penduduk setempat dalam radius 30 km segera dievakuasi. Di bagian dalam reaktor, 195 ton bahan bakar nuklir sedang terbakar. Suhu yang tinggi mengakibatkan pengukur reaksi ibarat oven, dan pasir penutup bagian atas reaktor mulai melelay secara perlahan. Suhu yang tinggi juga mengakibatkan papan semen bagian bawah reaktor mulai retak. Sementara, di bagian bawah reaktor terdapat genangan air yang timbul oleh pemadaman sebelumnya. Jika makmah campuran antara uranium dan grafik seberat 1.600 kg ini bersentuhan dengan air, maka akan terjadi ledakan yang lebih besar dari sebelumnya. Akhirnya, pemerintah segera mengeluarkan dua kebijakan prosedur darurat. Pertama, memerintahkan petugas pemadam untuk mengeringkan air di bagian bawah reaktor. Kedua, menutupi lubang reaktor dengan cara yang lebih baik, yaitu dengan menuangkan 2.400 ton tima ke dalam lubang reaktor. Tima dapat menyerap panas dengan baik, dan setelah melelay dapat menutupi lubang retakan dengan baik. Namun, tima ini dapat menguap ke atmosfer dan membahayakan tubuh manusia. Tetapi, cara ini dinilai efektif untuk membantu tim teknisi Institut Kursatov untuk memasuki gedung reaktor dan mendekati reaktor, dengan tujuan mengamati isi reaktor. Magmat telah menembus papan semen, dan mungkin akan meleleh ke saluran air bawah tanah, dan akan mencemari jaringan air tanah yang menjadi sumber air negara. Akhirnya, 10.000 penambang ditugaskan untuk menggali terowongan berukuran 3 meter x 3 meter sepanjang 150 meter di bagian bawah reaktor. 30 penambang bekerja setiap 3 jam dalam waktu 24 jam tanpa hentinya dengan suhu sekitar mencapai 50 derajat Celcius dan radiasi tinggi tanpa menggunakan pelindung apapun selama 34 hari. Terowongan ini digali untuk menciptakan ruang kosong yang digunakan untuk menampung sistem pendingin yang dapat menghentikan lelehan inti reaktor. Menurut data, 2.500 orang dari 10.000 penambang ini meninggal dunia sebelum usia 40 tahun. Namun, nama mereka tidak masuk ke dalam daftar korban Chernobyl. Pada tanggal 14 Mei 1986, Michael Kolbachev akhirnya mengeluarkan pernyataan akan melakukan apapun untuk menangani insiden ini. Selanjutnya adalah tahap pembersihan. Jenderal Nikolai Tarakanov ditugaskan memimpin lebih dari 500.000 orang untuk melakukan pembersihan terhadap semua benda yang terkontaminasi debu radioaktif. Kemudian membunuh semua hewan sekitar yang terkontaminasi. 300.000 meter kubik bangunan di area tercemar dihancurkan, kemudian dikubur dan ditutup dengan semen. Pada bulan Juli tahun 1986, pros pembersihan sudah menjangkau lokasi reaktor nomor 4 yang merupakan area paling berbahaya. Untuk melakukan pembersihan, hanya dapat dilakukan oleh mesin robot. Namun, hanya dalam waktu beberapa hari, mesin robot ini sudah tidak mampu lagi beroperasi karena rusak oleh radiasi tinggi. Akhirnya, proses pembersihan atap reaktor nomor 4 hanya dapat dilakukan oleh tenaga manusia. Setiap lempengan yang dibersihkan mengandung radiasi yang tinggi, sehingga semua petugas hanya boleh melakukan pembersihan dalam waktu 2-3 menit. Menurut data, sekitar 3.500 petugas ambil alih dalam tugas ini. Supaya jak berbahaya tidak terus-menerus menyebar ke udara, maka reaktor yang runtuh ini harus dikarantinak. Akhirnya, dibangun sarkofagus untuk menutupi mayat Chernobyl. Karena tingkat radiasi yang sangat tinggi, setiap petugas yang berpartisipasi untuk pembangunan sarkofagus hanya boleh bekerja beberapa menit. Pada akhir Oktober 1986, proses pembersihan dan pembangunan sarkofagus Chernobyl akhirnya selesai. Apa sebenarnya yang terjadi di reaktor nomor 4? Ceritanya, pada tahun 1954 setelah Perang Dunia II, Uni Soviet mendirikan pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di Omnings. Pemerintah Uni Soviet kemudian melanjutkan pembangunan hingga 21 titik. Chernobyl sendiri memiliki 4 reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir yang masing-masing mampu menghasilkan 1000 MW listrik. Kemudian, dilanjutkan dengan pembangunan reaktor 5 dan reaktor 6. Pembangkit listrik tenaga nuklir menggunakan energi yang dihasilkan dari reaksi visi berantai. Uranium-235 dengan persentasi 0,7% dipilih sebagai sumber panas untuk daya nuklir. Jadi, uranium-235 ditembakkan oleh sebuah neutron akan menghasilkan dua produk visi berupa barium-141 dan krypton-92 beserta tiga neutron baru. Nantinya, tiga neutron baru ini akan bertumbuhkan dengan uranium-235 yang lain dan seterusnya. Namun, ada kalanya uranium-235 yang ditembakkan oleh neutron akan membentuk produk visi yang berbeda. Untuk memastikan terjadinya reaksi visi berantai, maka neutron harus dipastikan dapat bertumbukan langsung dengan uranium. Namun, neutron yang dihasilkan oleh uranium memiliki lanjut kecepatan 10.000 km per detik. Hal ini mengakibatkan uranium tidak dapat bertumbuhkan dengan neutron. Supaya uranium dapat bertumbuhkan dengan neutron, maka harus ada molekul yang bisa menjadi moderator untuk memperlambat laju kecepatan neutron. Hidrogen yang memiliki masa mendekati masa neutron terpilih sebagai moderator. Jika sebuah neutron dengan kecepatan tinggi menembuh sebuah hidrogen, maka laju kecepatan neutron akan menjadi lambat karena kehilangan sumber energinya. Oleh karena itu, reaksi visi berantai akan menjadi terkendali. Hidrogen paling banyak terdapat pada air. Oleh sebab itu, air dipilih sebagai moderator. Selain air, grafik juga dipilih sebagai moderator untuk memperlambat laju neutron. Reaktor nomor 4 Chernobyl menggunakan jenis reaktor RMBK-1000 di mana grafik moderator yang terletak di bagian luar berfungsi untuk memperlambat kecepatan neutron supaya terjadi reaksi visi berantai. Yang berwarna-warni ini adalah batang bahan bakar atau uranium-235. Jadi nantinya air akan mengalir melewati uranium-235 dan akan menjadi panas kemudian mendidih. Nantinya, uap air ini akan diadarkan ke tangki pemisah dan akan dipisah antara uap kering dan fase cairnya. Uap yang telah kering dengan suhu tinggi inilah yang nantinya akan bekerja untuk menggerakkan turbin dan menyalurkan listrik. Setelah itu, uap yang telah memutar turbin akan disalurkan ke kondenser untuk diembunkan kembali menjadi fase cair. Dan kemudian akan dialurkan kembali oleh pompa ke teras reaktor dan seterusnya. Nah, di sini ada batang kendali yang berfungsi untuk menyerap neutron supaya reaksi visi berantai tetap terkendali. Jadi, batang kendali ini memperlambat reaksi visi dengan cara menyerap neutron. Jika ingin mempercepat reaksi visi, maka batang kendali boleh dikeluarkan. Penyebab utama meledaknya reaktor nomor 4 tidak terlepas dari kelelaian manusia dalam uji coba daya cadangan turbin uang. Jadi gini, pada saat kondisi listrik mati atau kondisi listrik tidak normal, biasanya akan terjadi saat dan darurat. Walaupun reaksi berantai telah berhenti, namun sisa panas tetap dihasilkan. Oleh sebab itu, dibutuhkan sistem pendingin yang harus terus-menerus bekerja tanpa hentinya sehingga bisa menghindari pelayanan inti. Meskipun sudah memiliki genset cadangan, namun tetap dibutuhkan waktu sekitar 1 menit untuk menghidupkan genset. Jadi, uji coba kali ini ditujukan untuk mencari solusi bagaimana supaya sistem pendingin bisa tetap berjalan tanpa berhenti di dalam celah 1 menit sebelum genset dinyalakan supaya tidak terjadi pelelehan inti. Nah, jadi solusinya adalah menggunakan teori momentum rotasi turbin uang atau inersia turbin uang. Yaitu, dengan menggunakan sisa uap di reaktor untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Kemudian, menggunakan listrik yang dihasilkan untuk mengoperasikan sistem pendingin di dalam celah 1 menit sebelum genset dinyalakan. Uji coba ini sudah pernah dilakukan 3 kali, yaitu pada tahun 1982, 1984, dan 1985, namun tetap berakhir dengan kegagalan. Uji coba keempat direncanakan akan dilakukan pada tanggal 25 April siang hari. Namun, pada pukul 2 siang, pembagi listrik regional lain di Kif tiba-tiba mengalami gangguan. Pengontrol jaringan listrik di Kif mengajukan bahwa uji coba harus ditunda sampai tengah malam. Padahal, menurut rencana, uji coba harus sudah selesai pada siang hari atau paling lama malam hari. Petugas shift tengah malam hanya cukup mengawasi dan mempertahankan sistem pendingin. Petugas shift tengah malam sampai sekali tidak memiliki pengetahuan fisik tentang reaktor. Setelah menerima izin untuk melakukan uji coba, petugas shift malam segera melakukan uji coba secepat mungkin, supaya bisa langsung berganti shift dengan petugas tengah malam. Operator segera mematikan sistem pendingin, sistem kontrol otomatis, dan melakukan shutdown. Namun, di saat ini, reaksi visi malah menghasilkan xenon yang meracuni reaktor. Xenon dapat menyeret neutron. Namun, jika jumlah neutron tidak sebanyak xenon, xenon akan terus-menerus menyerap neutron. Hal ini dapat mengakibatkan reaksi visi terhenti dan daya reaktor menurun drastis. Salah satu solusi penyelesaian adalah menghentikan uji coba. Dengan kata lain, uji coba kali ini kembali dinyatakan gagal. Alexander Akimov, stop komando reaktor nomor 4, beserta temannya Leonid Toplunov, menyarankan untuk menghentikan uji coba dalam waktu 24 jam, supaya daya bisa meningkat perlahan dan uji coba dapat berlangsung dengan aman. Namun, saran mereka segera dibantah oleh atasnya mereka, Anatoli Ditlev. Anatoli Ditlev langsung mengancam akan memecat mereka jika mereka menghentikan uji coba. Untuk mengatasi masalah keracunan xenon, Anatoli Ditlev memerintahkan untuk melepaskan batang kendali. Karena tanpa batang kendali, maka reaksi visi akan berlangsung dengan cepat. Hal ini diharapkan dapat menurunkan kadar xenon dalam reaktor. Namun, pada saat ini, operator langsung memindahkan hampir semua batang kendali dan hanya tersisa 18-28 batang kendali untuk menghasilkan tenaga yang dibutuhkan. Padahal, menurut SOP, setidaknya harus ada minimal 30 batang kendali untuk menjaga kestabilan reaktor. Setelah daya reaktor mulai stabil, walaupun tetap lebih rendah dari batas aman, sistem pendingin dan sistem kontrol otomatis kembali dimatikan. Uji coba kembali dilakukan. Pada saat ini, pompa air tidak mampu memompa air untuk masuk ke dalam reaktor karena listrik dimatikan. Akibatnya, terjadi peningkatan gelembung air pada reaktor karena suhu semakin meningkat. Gelembung air tidak memiliki daya serap neutron sebaik air. Oleh sebab itu, neutron dalam jumlah yang banyak masuk ke dalam batang bahan bakar atau uranium sehingga menghasilkan reaksi visi berantai yang sangat dasyat. Hal ini mengakibatkan suhu semakin meningkat dan gelembung air semakin bertambah. Dan daya naik dari daya maksimum yang telah ditetapkan. Biasanya, di saat seperti ini, sistem kontrol otomatis akan menurunkan batang pedali ke dalam inti reaktor untuk membatasi kenaikan daya. Namun, sebagian besar batang pedali telah dicabut. Sehingga alarm peringatan terus berbunyi karena sistem kontrol otomatis tidak memasukkan batang pedali ke batas yang ditentukan. Melihat situasi sudah tidak terkendali, Alexander Akimov akhirnya menekan tombol darurat level 5 dan segera menurunkan batang pedali. Desain batang pedali cukup unik, yaitu memiliki ujung yang dilekatkan sepotong grafit sepanjang 4,5 cm. Tujuannya untuk memfasilitasi dan menstabilkan reaksi berantai. Dan tubuhnya terdiri dari boron karbida yang dapat menyerap neutron. Namun, dibutuhkan waktu sekitar 18-20 detik untuk menurunkan batang pedali ke dalam inti reaktor setinggi 7 meter. Namun, karena suhu inti reaktor sudah terlalu tinggi, batang pedali hanya mampu dimasukkan sepertiga. Karena pada saat ini, batang bahan bakar di dalam inti reaktor sudah mulai meleleh, sehingga menghalangi jalan masuknya batang pedali ke dalam inti reaktor. Grafit yang berada di ujung batang pedali yang terperangkap di dalam inti reaktor terus menerus memicu terjadinya reaksi visi berantai. Daya melonjak menjadi 350 MW hanya dalam hitungan detik. Panas tinggi menghasilkan uap bertekanan tinggi yang membuat batang bahan bakar di dalam inti reaktor pecah dan meleleh, serta tekanan uap meningkat dengan cepat. Daya mencapai 30.000 MW atau 10 kali lipat lebih besar dari daya keluaran normal. Tekanan uap yang berlebihan mengakibatkan terjadinya ledakan skala besar yang dapat menghempas atap reaktor seberat 1.200 ton. Dosis radiasi ledakan kali ini diperkirakan 400 kali lipat lebih besar daripada dosis radiasi ledakan bom atom di Hiroshima. 6 bulan setelah ledakan, reaktor nomor 1, reaktor nomor 2, dan reaktor nomor 3 kembali dioperasikan seperti semula, dan pembangunan reaktor nomor 5 dan reaktor nomor 6 kembali dilanjutkan. Pada tanggal 11 Oktober 1991, ledakan kembali terjadi di reaktor nomor 2. Namun, kali ini, ledakan tidak terjadi pada inti reaktor sehingga tidak ada kebocoran nuklir dan tidak menarik perhatian. Bencana ini bisa memakan begitu banyak korban karena dari awal banyak pihak yang menganggap remeh. Mulai dari menganggap remeh saat uji coba, melaporkan bencana kebakaran padahal sebenarnya terjadi ledakan pada inti reaktor, hingga pihak pemerintah yang terus-menerus menutupi fakta tentang bencana ini. Hingga pada Sidang Istimewa International Atomic Energy Agency, Valery Alexievich Legasov selaku Kepala Komisi Penyelidikan Bencana Cernobil mengungkapkan berbagai laporan tentang kelemahan pada inti reaktor, jangkauan, dan dampak bencana ini yang akan terus-menerus memakan korban di kemudian hari. Namun, hasil laporan ini juga ditutup oleh pemerintah. Hingga pada akhirnya Legasov bunuh diri dua tahun kemudian. Berbagai kelemahan rancangan di reaktor baru diperbaiki. Pada tahun 1996, reaktor nomor satu akhirnya ditutup. Pembangunan reaktor nomor lima dan reaktor nomor enam juga dihentikan. Pada tahun 2010, serkofagus generasi baru akhirnya dibuat dan rampung pada tahun 2018. Sudahkah tragedi Cernobil berakhir sampai di sini? Pada bulan Mei tahun 2021, sebuah laporan berita mengingatkan kita bahwa semua ini belum berakhir. Di dalam bangkai reaktor nomor empat terdapat korium yang diculuki sebagai kaki gajah yang mengandung 170 ton bahan bakar nuklir. Desain sarkofagus Cernobil saat ini memungkinkan air hujan untuk menyerap ke dalam ruangan yang berisi korium. Jika korium bersentuhan dengan air hujan, maka reaksi visi berantai akan kembali diaktifkan. Biasanya, mereka menggunakan alat penyemprot yang berisi galodium nitrat di atap shelter. Namun, semprotan hanya mampu mencengkau area luar tanpa mampu menembus lebih dalam. Jika reaksi visi berantai kembali diaktifkan, maka ledakan radioaktif akan kembali terulang. Semoga masalah ini bisa mendapatkan perhatian dan penyelesaian yang tepat. Saya Yinti, sampai jumpa!